Kisah Pernikahan Rasulullah dan Maria Al-Kiptia Tentang nasab Maria, tidak banyak yang diketahui selain nama ayahnya. Nama lengkapnya adalah Maria binti Syamaun dan dilahirkan di dataran tinggi Mesir yang dikenal dengan nama Hafin. Ayahnya berasal dan suku Kipti, dan ibunya adalah penganut agama Masehi Romawi. Setelah dewasa bersama saudara perempuannya Sirin, Maria dipekerjakan pada Raja Mukaukis. Rasulullah mengirim surat kepada Mukaukis melalui Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyeru Raja agar memeluk Islam. Raja Mukaukis menerima Hatib dengan hangat, namun dengan ramah dia menolak memeluk Islam. Justru dia mengirimkan Maria dan Sirin serta seorang budak bernama Maburi bersama hadiah-hadiah hasil kerajinan dari Mesir untuk Rasulullah. Di tengah perjalanan, Hatib merasakan kesedihan hati Maria karena harus meninggalkan kampung halamannya. Hatib menghibur mereka dengan menceritakan tentang Rasulullah dan Islam, kemudian mengajak mereka memeluk Islam. Mereka pun menerima ajakan tersebut. Rasulullah telah menerima kabar penolakan Mukaukis dan hadiahnya. Dan betapa tergejutnya Rasulullah terhadap budak pemberian Mukaukis itu. Beliau merasa iba melihat Maria yang bersedih karena meninggalkan kampung halamannya. Beliau mengambil Maria untuk diperistri olehnya dan menyerahkan Sirin kepada penyairnya, Hasan bin Sabit. Istri-istri Nabi yang lain sangat cemburu atas kehadiran orang Mesir yang cantik itu. Sehingga Rasulullah harus menitipkan Maria di rumah Haritsah bin Numan yang terletak di sebelah masjid. Allah menghendaki Maria Al-Giptiyah melahirkan seorang putra Rasulullah setelah Khadijah radiyallahu anha. Betapa gembiranya Rasulullah mendengar berita kehamilan Maria, terlebih setelah putra putrinya, yaitu Abdullah, Kasim, dan Rukayah meninggal dunia. Maria mengandung setelah setahun tiba di Madinah. Kehamilannya membuat istri-istri Rasul cemburu karena telah beberapa tahun mereka menikah, namun tidak kunjung dikaruniai seorang anakpun. Rasulullah menjaganya dan kandungannya dengan sangat hati-hati. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-8 Hijriah, Maria melahirkan bayinya yang kemudian Rasulullah memberinya nama Ibrahim bin Muhammad demi mengharap berkah dari nama Bapak para Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu beliau memerdekakan Maria sepenuhnya. Kaum muslimin menyambut kelahiran putra Rasulullah dengan gembira. Akan tetapi, di kalangan istri Rasul lainnya api cemburu tengah membakar suatu perasaan yang Allah ciptakan dominan pada kaum wanita. Rasa cemburu semakin tampak bersamaan dengan peristiwa pertemuan Rasulullah dengan Maria di rumah Hafsah karena suatu keperluan, sedangkan Hafsah tidak berada di rumahnya. Hal ini menyebabkan Hafsah marah. Atas kemarahan Hafsah itu Rasulullah mengharamkan Maria atas diri beliau. Kaitannya dengan hal itu, Allah telah menegur lewat firmannya, yang artinya, Hai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyanyang. Quran Surah Et-Tahrim Ayat 1 Aisyah mengungkapkan rasa cemburunya kepada Maria. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Hafsah bin Numan Al-Ansari. Lalu dia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, beliau seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas. Tetapi beliau tetap mendatangi tempat itu. Sungguh, itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak sementara kami tidak dikaruni anak seorang pun. Beberapa orang dari kalangan golongan munafik menuduh Maria telah melahirkan anak hasil perbuatan serong dengan Maburi. Budak yang menemaninya dari Mesir dan kemudian menjadi pelayan bagi Maria. Akan tetapi, Allah membukakan kebenaran untuk diri Maria. Setelah alir Radialahu, Anhu menemui Maburi dengan pedang terhunus. Maburi menuturkan bahwa dirinya adalah laki-laki yang telah dikebiri oleh raja. Pada usianya yang ke-19 bulan, Ibrahim jatuh sakit sehingga meresahkan kedua orang tuanya. Maria bersama Sirin senantiasa menunggu Ibrahim. Suatu malaran ketika sakit Ibrahim bertambah parah. Dengan perasaan sedih Nabi bersama Abdurrahman bin Auf pergi ke rumah Maria. Ketika Ibrahim dalam keadaan sekarat, Rasulullah bersabda, Kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah. Wahai Ibrahim. Tanpa beliau sadari, air mata telah bercucuran. Ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau kembali bersabda. Wahai Ibrahim, seandainya ini bukan penintah yang hak, janji yang benar, dan masa akhir kita yang menyusuli masa awal kita. Biscaya kami akan merasa sedih atas kematianmu lebih dari ini. Kami semua merasa sedih. Wahai Ibrahim. Mata kami menangis. Hati kami bersedih. Namun kami tidak akan mengucapkan sesuatu yang menyebabkan murka Allah. Demikianlah keadaan Nabi ketika menghadapi kematian putranya. Walaupun tengah berada dalam kesedihan, beliau tetap berada dalam jalur yang wajar. Sehingga tetap menjadi contoh bagi seluruh manusia ketika menghadapi cobaan besar. Rasulullah mengurus sendiri jenazah anaknya kemudian beliau menguburkannya. Dibagi. Setelah Rasulullah wafat, Maria hidup menyendiri dan menunjukkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Dia wafat lima tahun setelah wafatnya Rasulullah, yaitu pada tahun ke-16 Hijriah, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah sendiri yang menyalati jenazah Maria Al-Kiptia, kemudian dikebumikan dibaki. Semoga Allah menempatkannya pada kedudukan yang mulia dan penuh berkah. Amin.